Sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Itu yang penting. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Bersama saya kembali, pimpinan redaksi Harian Rakyat Sulsel, sekaligus Tuan Rumah Podcast Harian Rakyat Sulsel. Pada kesempatan hari ini, berbahagia ini, kita kedatangan satu narasumber yang sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Beliau paling gampang diajak ngopi, paling gampang di WA. Tapi paling susah diajak podcast. Beliau adalah Dr. Wahyu di Muhsin. Siap, terima kasih banyak atas undangan yang luar biasanya di podcast Rakyat Sulsel ini. Saya rindu-rindu sekali diajak ini. Beliau saat ini merupakan humas, Ikatan Dokter Indonesia Makassar. Siap. Sekaligus humas juga di salah satu perguruan tinggi universitas Islam Makassar. Baik, pada tema kita siang hari ini, lagi-lagi kakak dokter, dokter Hidi Muhsin atau yang sering disapa dokter Koboy. Saya panggil dokter Koboy aja kan? Dokter Koboy saja. Yang mana simpelnya. Ini kan COVID-19 sempat melandai beberapa bulan lalu. Sempat melandai, namun akhirnya di bulan Januari kemarin kembali naik. Nah, kalau dari kacamata dokter Koboy sendiri, apa sih yang menyebabkan kembali naiknya COVID-19 di Sulsel, khususnya di Makassar? Ya, meningkatnya kembali COVID-19 itu bukanlah COVID-nya yang jago. Ya. Bukan karena mutasi omikronnya yang hebat. Bukan karena kitanya sendiri yang terlalu menganggap bahwa kita sudah terbebas daripada COVID-19 sehingga protokol kesehatan diabaikan. Hanya slogan saja. Namun, jaga jarak, diabaikan, pertemuan yang harusnya dibatasi, tidak dibatasi, mobilisasi yang harusnya dibatasi menjadi tidak dibatasi. Nah, inilah yang membuat COVID-19 sangat happy. Karena inang-inangnya ini tersedia dengan enaknya. Nah, makanya sering kami bilang dari IDI bahwa yang bisa memutuskan rantai COVID-19 ini bukan sekedar vaksin. Namun, protokol kesehatan yang ketat. Pakai masker, kayak kita sekarang, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan. Banyak orang menganggap itu hanya slogan dan membosankan kakak luka. Tapi suka tidak suka, itu menyebabkan kita terhindar. Dan itu juga yang membuat kita sekarang tinggi, saya sudah vaksin, aman negara. Nah, justru salah itu kakak luka. Dan yang perlu kita waspadai adalah, sampai saat ini, belum ada riset yang menentukan, menjamin bahwa orang yang sudah divaksin, itu akan kebal terhadap COVID. Namun, menjadi benteng, antibodi dalam tubuh supaya kita lebih kebal. Lebih bisa, kalau terpapar, kalau pun terpapar tidak separah waktu varian delta. Itu kakak luka. Dan terakhir, yang saya mau sampaikan ke penonton bahwa, saat ini, yang lagi marak adalah klaster perkantoran. Klaster perkantorannya? Klaster perkantoran dan pertemuan tetap muka. Oke. Kenapa? Karena ada ruangan. Ada aerosol. Dan ini dari berbagai macam arah. Nah, kami selalu bilang bahwa, boleh kita sekolah, boleh kita kuliah, tapi tolong protokol kesehatan tetap ditegakkan. Jangan kita macapa. Itu banyak yang terjadi sekarang. Banyak yang terjadi. Sedikit, saya menggarisbawahi soal vaksinasi tadi yang dibilang kakak dokter Kobo ini. Ini kan banyak masyarakat yang menganggap bahwa setelah kita vaksinasi, kita sudah bisa terhindar dari COVID-19. Nah, mungkin perlu diluruskan ya. Bahwa meskipun kita sudah vaksinasi, kita kemungkinan besar masih bisa ya terserah COVID-19. Ini ibarat kalau hujan, sekarang kan lagi musim hujan nih, kakak lu kepake jas hujan. Iya. Menjamin gak kalau kakak lu main-main hujan tidak kena? Tidak basah. Pasti basah-basah. Iya. Tapi tampias-tampiasnya. Oh, iya, gitu ya. Nah, beda kalau kakak lu main hujan, tidak pake jas hujan. Iya. Langsung pasti basah. Logika sederhananya seperti itu. Makanya sering kami bilang bahwa vaksin ini salah satu metode untuk kita kebal, untuk kita terbentuk antibody terhadap melawan COVID. Tapi bukan berarti kita kebal sama COVID. Makanya tetap prokes yang harus kita tegakkan. Kalau varian Delta, itu belum ada vaksin. Oke. Omikron ada vaksin. Iya. MU sudah ada vaksin. Iya. Mengawali. Dari tiga varian ini, sama semua mematikan. Iya. Tapi momentumnya Delta adalah momentum di saat vaksin baru dibentuk. Oke. Sehingga banyak meninggal. Oke. Banyak orang bertanya, mana bahaya Delta atau Omikron? Sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Bedanya, Omikron kita sudah divaksin. Oke. Sehingga kita punya kegebalan. Tingkat positif orang karena Omikron banyak. Iya. Namun syukur, kematian agak kurang. Iya. Karena itu tadi, kita sudah divaksin. Oke. Supaya kita, supaya kita tidak terjadi mutasi COVID yang baru lagi, maka perlunya adalah mawas diri. Itu yang perlu kakak-kakak dokter. Oke. Jadi, lagi-lagi harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya kakak dokter. Jadi, meskipun sudah divaksin, tidak tertutup kemungkinan kita terserang COVID yang lebih besar. Sangat tidak menutup kemungkinan. Sangat tidak menutup kemungkinan. Oke, baik kakak dokter, ini kan musim hujan. Tentunya masyarakat, gijalah-gijalah yang kayak gimana sih, orang bisa tahu bahwa itu merupakan COVID atau hanya flu biasa. Apakah ada perbedaannya ini kakak dokter? Iya. Memang antara flu dengan Omikron, ini beda-beda tipis. Gejala-gejala orang Omikron itu flu, dilek, demam, kadang diare. Iya. Nah, itu gejala-gejalanya saat ini Omikron. Mirip dengan flu-flu biasa. Iya. Namun, caranya membedakan adalah sekarang dan dari dulu awal COVID-19, kami dokter, semua sakit, pendekagan pertama adalah protak COVID. Iya. Itu pertama. Kenapa kita tidak mau kecolongan? Awal-awal COVID banyak meninggal karena belum ada protak yang jelas. Makanya setelah itu, di praktek, di rumah sakit, di klinik, dalam menangani pasien, awal pertama adalah protak COVID. Banyak orang tersinggung. Ih, saya tidak COVID. Iya, memang. Tapi itu adalah SOP, mengamankan dokter, nakes, dan mengamankan pasien sendiri. Oke, baik. Makanya kalau kita di rumah sakit, ya menjaga itu cuma satu. Dulu banyak, boleh. Sekarang sisa satu. Kenapa? Itu pun harus disweb, antigen. Eh, salah satunya itu adalah protak COVID. Nah, kembali lagi soal gejala-gejala itu. Yang bisa membedakan adalah, kalau kita sudah demam dua hari, tiga hari, kita harus rapid antigen untuk membedakan secara klinis. Iya. Tapi, selalu saya sampaikan, jika kita sudah demam, pakai ini protak COVID. Bahwa kita ini seolah-olah COVID nih, supaya kita menjaga diri, tak ada menjaga keluarga, tak? Baik. Begitu, kakak luka. Oke, baik. Contoh kasus, kak dokter. Kasus ini saya alami sendiri. Baru-baru ini, istri saya kena COVID. Hari Kamis, saya masih sama-sama. Hari Jumat masih sama-sama. Hari Sabtu, istri saya tes COVID. Karena dia demam, batuk, tes COVID. Saya juga, apa, langsung PCR juga pada hari itu. Hasilnya keluar hari Senin. Istri saya positif, saya negatif. Nah, kalau dalam contoh kasus seperti ini, apakah memungkinkan, kalau misalnya saya sama-sama, yang satu positif, yang satu negatif, apakah memang apa yang menjawabkan hal seperti ini? Banyak faktor, kakak luka. Banyak faktor, ya? Banyak faktor. Banyak faktor. Pertama, adalah kekebalan tubuh seseorang. Kekebalan tubuh, ya? Bukan hanya COVID-19, itu 85 persen penyakit itu ditentukan dari pikiran. Yang faktor ketiga adalah, biasanya itu dari cara memakai masker. Cara memakai masker. Banyak orang menganggap sepeli ini masker, 95-98 persen efektif menangkal COVID-19. Bukan pada saat di rumah, pada saat sehari-hari. Nah, jadi banyak faktor. Bukan berarti, ih, saya sama-sama, Ji. Tapi kenapa saya ini, ada saya itu. Ada juga konon kabarnya karena golongan darah. Tapi bagi saya, golongan darah itu masih jauh. Masih jauh analisanya. Bagi saya adalah kebiasaan. Antibody, kekebalan, dan aktivitas sehari-hari. Kakak luka mungkin lebih banyak beraktivitas olahraganya. Anggaplah, apapunnya olahraga bulu tangkis, ataukah olahraga jalan, ataukah olahraga yang lain. Yang terakhir, keterpaparan terhadap panas matahari, bisa saja kakak luka lebih banyak daripada istri. Kan ini banyak. Banyak faktor ya? Begitu, cek. Ini lagi-lagi kita berbicara soal imun. Mungkin ada tips-tips dari kakak dokter ini. Bagaimana sih cara meningkatkan imun ini supaya kita tidak gampang terserang COVID-19 ini? Sebenarnya, yang tadi saya sampaikan, 95% sampai 98% itu dari pikiran. Kalau kita sudah stress duluan, maka yang terjadi adalah terjadi drop dalam tubuh. Yang harus kita munculkan adalah optimisme. Saya dulu waktu terpapar COVID-19, yang saya bangkitkan adalah optimisme sama diriku sendiri. Bahwa saya sembuh. Dan tentunya yang paling utama adalah doa-doa dari keluarga, sahabat, dan sebagainya. Tapi yang paling utama itu adalah optimisme. Alam bahwa sadar kita, kita sembuh, maka kita akan sembuh. Kita sakit, maka kita akan sakit. Yang kedua adalah olahraga. Olahraga apapun. Mau cuci mobil, mau menyetrika. Pokoknya ada exercise, ada energi, ada keluar keringat. Rutin. 15 menit sampai 20 menit per hari. Di rumah bisa pakai treadmill. Terus yang ketiga, makan-makanan yang bergisi. Makan-makanan bergisi, itu apa? Sayur, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada nabatinya. Yang terakhir adalah, sering berkumpul sama keluarga, sahabat, karena itu memunculkan hormon kebahagiaan, endofrin dan serotonin. Kalau hormon kebahagiaan itu muncul, kita main domino, kita main apa, kita ketawa-ketawa. Itu kan hormon endofrin dan serotonin kita muncul. Nah, makanya itu yang efektif untuk supaya imunitas kita terbentuk. Jadi ada imunitas alami, ada imunitas buatan. Oke, baik. Mungkin sebelum terakhir ini, Kak Kulikter terkait dengan penanganan COVID-19 di Kudusnya Makassar, ini kan lagi-lagi kembali naik. Nah, kira-kira, saran ini untuk pemerintah, bagaimana cara menangani COVID-19 yang lagi naik-naiknya ini? Ya, apa yang dilakukan oleh wali kota Makassar bersama rejajarannya itu sudah sangat ekstra. Ordinary, menurut pengamatan pribadi, saya, cuma, itu tadi, dari awal kita podcast. Kewaspadaan masyarakat, kewaspadaan aparat, harus tetap standar. Kalau protokol kesehatan, dilarang begini, dilarang begitu, lakukanlah. Tapi kehidupan ekonomi, kehidupan budaya, jalan semuanya, kita anggaplah sekarang sedang daerah darurat militer. Tidak apa-apa tentara, polisi, ataupun pengamanan pakai pistol, senapan, tapi kita happy main-main. Karena kita berada di kategori bencana non-alam. Kita belum masuk di kategori aman. Tiga bulan terakhir ini, landai. Jangan jumawa, harus satu tahun. Dengan catatan apa? Yaitu tadi, vaksin, protokol kesehatan. Kalau sudah habit, terbentuk, maka rantai terhadap COVID ini, bisa kita putuskan. Dulu kita masih canggung pakai masker. Dulu, hanya masker dilihat pada saat di UGD, di rumah sakit, sekarang, masker sudah menjadi, leleng kok tidak pakai masker. Walaupun tadi saya turun dari sini, saya sudah percaya diri, saya sudah vaksin dua kali. Tapi, leleng kok tidak pakai masker. Ini yang perlu dibentuk. Dan, jangan menganggap enteng. Orang jahat itu karena kerikil kecil, bukan karena batu yang besar. Makanya itu yang penting. Kita ini harus tetap mawas diri. Kata-kata mawas dirinya itu, kakak luka, mempertahankan jauh lebih sulit daripada merebut. Itu yang menjadi poinnya. Sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Itu yang penting. Begitu, kakak luka. Oke, baik kakak luka. Terakhir ini, sebenarnya, sudah hampir dua tahun lebih ya, kita sudah dilanda COVID-19, vaksinasi sudah, bahkan sudah sampai ketiga, sampai Boxster, namanya, sempat melandai, lalu, ini kan sudah, kata pemerintah, sudah kita harus menghindari gelombang ketiga COVID-19. Nah, saran untuk masyarakat di luar sana, untuk bagaimana caranya kita bisa terhindar, atau dari pandemi ke endemi, ini bagaimana, kakak dokter? Ya, buat masyarakat, jangan pernah ada kata bosan. Oke. Kami bosan dok, kami ini dok, cocok. Bukan hanya, masyarakat yang bosan, kami juga dokter manusia biasa, kami juga nakes manusia biasa, kami juga bosan. Ya. Dan ingat, kami rela bertaruh nyawa, demi raga yang lain. Iya. Dan, kami tahu bahwa, ini harus dihadapi, sama-sama kita hadapi ini. Jangan menjadi, tugas dokter dan nakes saja, tugas pemerintah saja. Tidak, ini semua, kolaborasi yang harus kita lakukan, dengan media, rakyat sosial, mengedukasi masyarakat, bahwa, kita saat ini, harus saling bergandengan tangan, harus saling, mengedukasi, harus, sudah, pasti sudah, sudah bosan itu orang, 3M, 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, plus vaksin. Tapi, terkadang itu orang, menganggap, sepele. Nah, makanya sekarang, kami selalu menghimbau, protokol kesehatan itu, plus vaksin, adalah upaya, yang paling sederhana, yang paling murah, supaya kita tidak, terpapar, COVID-19. Kalau kita sakit, banyak sekali biayanya, dan nyawa taruhannya. Oke. Begitu, Kakak Dokter. Oke, baik, Kakak Dokter. Terima kasih atas, kesempatannya Kak Dokter. Itu tadi, bincang-bincang, singkat saya dengan, Dokter Wahyidi Mohsin, terkait COVID-19, yang lagi, naik-naiknya ini, seperti tadi yang dikatakan, sama Dokter Koboy, sehat itu mahal, tapi, sakit-sakit, jauh lebih mahal. Oke, tetap, tetap jaga kesehatan, tetap, menjaga, protokol kesehatan, terapkan 3M, tambah vaksin, kemudahan kita diberi kesehatan, sampai jumpa kembali, di lain kesempatan. Sekian, ambil di topik wajah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax